Kreativitas siswa SDN Tamanan yang telah mampu membuat seragam khas sekolahnya dari batik tulis mendapatkan apresiasi luar biasa dari Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Kediri ini melihat langsung bagaimana siswa SDN Tamanan membuat batik tulis dengan menggunakan canting. Wali Kota Kediri dengan sapaan akrab Mas Abu tersebut menilai bahwa kegiatan membatik semacam ini turut mendukung upaya pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan karena selain meningkatkan kompetensi, pendidikan juga harus dapat mengasah kreativitas siswa. Kediri engkau lah kota di hati, selalu ku ingat kemana ku pergi. walaupun ku jelajah ke ujung bumi, pastilah akan aku kembali. Kediri engkau lah kota di hati, tempat ku lahir dan besarku nanti. Udah apa cita-cita kunan tinggi, untuk membangun kotaku Kediri. Bersama Mas Adi, membangun Kediri. Oh, Kediri engkau lah kota di hati, tempat ku lahir dan besarku nanti. Batik tulis oleh siswa-siswi SDN Tamanan, Mas Abu juga memakaikan hasil batik tulis yang sudah jadi kepada siswa secara simbolis sebagai tanda dilancingnya seragam khas SDN Tamanan Kota Kediri. Saya sangat takjub ya, karena hari ini saya ke SDN Tamanan, ada satu hal yang sangat luar biasa. Jadi mereka bikin ekstra batik, yang batiknya itu dibikin sendiri lalu dijadikan seragam khas. Jadi ini melebihi dari ekonomi kreatif kalau menurut saya ya. Jadi ya saya lihat disitu muncul kreativitas, juga keuletan mereka, kegigihan mereka, ketelatenan mereka dan keindahannya. Jadi mereka itu juga berpikir keindahan bagaimana supaya batik ini dipakai menjadi batik yang bagus. Semuanya batik tulis loh, ini bukan batik cap ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain, karena saya lihat juga batiknya juga bagus gitu. Batiknya bagus, dan ini bisa dikembangkan menurut saya. Selain itu juga saya lihat disini ekstranya juga bagus, ada drum band, ada olah vokal, ada gamelan, ada apa lagi bu? Kelas inspirasi juga ada, membatik, dan berbagai macam. Ini contoh batiknya, kan bagus ini batiknya. Batiknya bagus, mereka bisa buat sesuai dengan keinginannya mungkin gitu. Eh enggak, ini batik khasnya ya, tapi saya lihat tadi ada beberapa karya batik yang sudah mulai menggabungkan beberapa warna, ada yang bunga, ada yang burung. Menurut saya ya untuk kelas anak-anak sangat luar biasa, sangat luar biasa. Seragam khas batik tulis yang dibuat oleh siswa-siswi SDN Tamanan ini menggunakan motif bunga. Menurut kepala SDN Tamanan, Dwi Sukatmiati, motif bunga sengaja dipilih berdasarkan filosofi nama tamanan yang berarti taman dengan penuh bunga. Bebaskan dari narkoba. Yo, ayo, majulah kota. Ada memang kedepannya memang semacam itu karena apa itu dari sejarah tamanan, desa tamanan itu kan taman, taman-tamanan. Sementara ini anak-anak itu menggambarnya, melukisnya itu bunga. Karena taman itu kan bunga ya, terdiri dari berbagai macam bunga-bungaan dan Alhamdulillah bisa terujud itu. Jadi nanti mungkin kedepannya itu kita ada faster sendiri untuk badai tanah. Proses pembuatan ini, ini kurang lebih dua bulan. Dan untuk pembuatannya, beli kainnya, kalau kain kan nggak mungkin kita untuk membuat sendiri. Nah, itu kita serahkan di Paguyupan. Paguyupan itu dengan adanya ekstra membatik ini dari Paguyupan juga ikut. Jadi dari orang tua pun juga ada tadi beberapa orang tua yang menginginkan juga matik. Dan untuk dana pembeliannya ini melalui iuran Paguyupan. Tak hanya siswa yang menghasilkan karya batik tulis, namun para guru SDN Tamanan pun telah menghasilkan batik tulis yang tak kalah bagus dan sudah digunakan sebagai seragam khas. Sedangkan untuk jadwal pemakaian seragam khas batik ini, yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Dan juga kreatif, kau ajar ke kami cara hidup positif. Jiwa sederhana dan apa adanya, tak pernah merasa kau begitu istimewa. Sama ketulusanmu kau telah buktikan, I know you'll do it all the putting that teruskan. I believe, I believe, ku percaya, I believe, kau akan membangun kota ini tanpa korutin. Yo, ayo, majulah kotaku. Yo, ayo, majulah kotaku. Ruatan sendiri. Anaknya itu membuat batik sendiri? Iya, iya. Ini semuanya dari anak-anak itu ada. Baik, Bapak, Ibu, Guru juga. Ini kami juga membatik sendiri. Jadi kita bersama dengan anak-anak. Pada saat anak-anak membatik, kita juga. Mencoba. Masuklah bocah iso gurunya sendiri dari masing-masing. Iya. Sehingga ini tadi bisa terwujud semua Bapak, Ibu, Guru dengan hasil karyanya sendiri juga dipakai. Ini seperti lembaga-lembaga lain atau sekolah-sekolah lain. Memang untuk batik khas itu kita pakai di hari Rabu dan Kamis. Ya, Senin Selasa merah putih, Rabu, Kamis kita pakai batik khas tamanan. Jumat Sabtu kita pakai merah putih.